Halo teman-teman, so ya ASTD, surprisingly tiba-tiba update kemarin ya dan sebenernya kemarin gue udah live streaming untuk ngeliat ada apa aja yang baru dan gue kira ada unit baru, ternyata tidak yang baru adalah orbs teman-teman ya ada beberapa orbs baru tiga lebih tepatnya ya dan yang akan gue showcase sekarang adalah orbsnya untuk si Ace teman-teman ya namanya adalah Merah Orb mana Merah Orb nih Merah Orb teman-teman ya untuk yang baru ada Rainbow Magic Orb dan ada Lightning Breath Orb ini Lightning Breath Orb ini buat Zenitsu katanya damage jadi OP banget tapi sayang ya, sayang ya Zenitsu itu range-nya itu sangat-sangat-sangat kecil Zenitsu, kayak 20 aja gak nyampe kalau gak salah ya lalu ada Rainbow Magic, dimana Rainbow Magic ini ini yang paling GG di update kali ini cuy, yaitu ini buat Gogeta kalau kalian punya Gogeta berbahagialah ya karena orb ini adalah orb yang sangat GG gitu kan damage kalian bisa gila banget gitu kalau gak percaya kalian bisa lihat kemarin live streaming gue itu gue nge showcase si orb-nya Gogeta juga disitu kan ada yang bawa Gogeta jadi sekalian gue showcase CEO sama siapa satu lagi gitu dia pake Gogeta dan udah punya orb jadi kita langsung showcase aja disitu teman-teman kalau kalian mau lihat silahkan atau di deskripsi ntar gue kasih deh tapi itu live stream jadi kalian paling gak kalian ya skip-skip aja gitu teman-teman ya seperti biasa kalau live streamnya panjang by the way untuk ops yang baru sekarang ini bisa dibeli pake gems teman-teman ya ini gue gak tau apa ke depannya akan semua bisa pake gems atau gimana nih kalau bisa pake gems gue sangat berbahagia sih kayaknya gue gak perlu capek-capek ngumpulin material gitu teman-teman ya tinggal kumpulin gems aja cuman mahal sih 1600 sih lumayan mahal ya tadi materialnya pun itu mahal loh sebenernya teman-teman gak murah itu 2000 imagine gitu kan buat Gogeta gila aja oke sekarang kita langsung aja coba pake si merah teman-teman ya kita main di story aja karena ya merah yang bagusnya buat story gitu kan ini kita sekali bantuin story si Logan nih Logan udah sampe oh lu masih ini si fullmetal alchemist ya oke ya kita ketemu lagi nanti teman-teman kalau udah jadi ya bulmanya oke oke teman-teman ya ini kita udah masuk dalam storynya gue tadi pengen jadiin bulma dulu tapi karena ini story jadi waktu gue untuk ngejelasin takutnya kurang gitu kan jadi kita langsung aja teman-teman ya ini ada Ace oke disini kalau kalian mau liat merah orb itu dia nambah initial damage 600% sama nambah damage update-nya 1000% guys imagine 1000% gila gak sih 1000% tuh gede banget anjir sumpah nanti kita liat damage-nya berapa teman-teman ya kan si Ace ini itu sebenernya dia bagus ya waktu itu kenapa? karena dia pertama attack speed-nya kenceng gitu kan dia SPA-nya tuh kecil gitu terus dia ngeburn ya itu yang bikin dia GG sebenernya teman-teman ya kita liat dulu oke kita akan taruh disini karena Logan udah kelewatan tapi gak apa tenang gak? tenang kan? gue akan taruh disitu kita bisa liat langsung nih level 50 teman-teman ya udah ngeburn 250 50 teman-teman ya dan SPA-nya 3 ya as always gitu kan dia gede emang SPA-nya eh SPA-nya kecil maksud gue lalu range-nya 16 teman-teman tapi kita upgrade dulu oke upgrade yang pertama kita liat disini cuma 44 tapi kalau kita jadi berapa ke 300 oke jadi berapa sekarang? 700! gila! damage-nya 700 imagine guys ini by the way ngeburn ya kita liat dulu high kita high deh kita bikin high ini dia ngeburn loh teman-teman jadi 700 udah ngeburn SPA cuma 3 gitu kan kita set dulu ke strongness jangan lupa oke seperti biasa kalau ini masuknya tuh ke strongness teman-teman ya oke kita langsung aja upgrade-nya 1300 dia nambah 8 range lagi seperti biasa dan disini tulisannya cuma 59 damage tapi ya di boost jadi 1000% jadi berapa? kita liat oke ini aja di 700 gigi gaming sih menurut gue sih 1300 let's go jadi berapa? pak 1400 SPA 3 ngeburn gak? sekali 6 ya damage-nya udah berapa tuh? 7000 lah ya ya udah full damage-nya 7000 gitu kan karena dia ngeburn ya jadi kalian mesti kaliin 6 karena ngeburn tuh 6 kali kan kita upgrade aja si 1800 ih murah dia anjir ini unit ngeburn paling murah dan gak tau paling bagus apa enggak ya tuh bandingin yang punya Logan tuh Logan level 60 tanpa dikasih op sama sekali tuh ya jauh tuh jauh banget guys kalian bisa liat tuh jauh mana jauh banget gue upgrade dulu deh super 400 let's go kita liat damage-nya berapa 2000 pak 2000 burn loh ini kita boost oke pake on win boost pake on win moment gitu kan taro sini gitu kan jini ini S bagus sih untuk story bagus temen-temen ya gue suka nih kenapa? karena dia murah ya dia murah dan abis itu ngeburn gitu kan ya bisa disandingin sama mungkin Rengoku bisa kali ya Rengoku walaupun Rengoku sebenernya lebih gigih sih karena dia circle EOI kan tapi ini SPA-nya pak 2,5 imagine gak sih 2,5 guys cepet loh kita coba buff oke kita buff Shinzo jadi berapa oke jadi berapa kira-kira menurut gue paling 7 ribuan sih yep 7 ribuan enggak 7 ribu ngeburn ya emang damage-nya kalah sih kayak Conan segala macem ya ini jadwal Conan oke damage-nya kalah sama Conan segala macem emang tapi tetep aja guys GG menurut gue ya karena ngeburn coy 7 ribu ngeburn tuh GG loh dikaliin 6 aja gitu kan 7 x 6 berapa loh ini bisa 4 anjing gue 48 gak sih eh 7 x iya 58 bukan sih bukan ya gue masih ngitung guys 7 x 7 7 ribu ya dikaliin 6 aja udah itu gue belum mentok loh masih level 50 loh kalau levelnya oh 42 ya 42 ya 48 lagi guys itu mah 8 x 6 bang oh ya sorry sorry maklum lah ya matematika gue emang jeblok parah banget jeblok banget temen-temen ya ya damage-nya 40 ribuan menurut gue tuh lumayan GG sih lumayan GG untuk SPA SPA 2,5 loh ya SPA 2,5 loh si Rengokuan SPA-nya kan 6 kalau gak salah ya ini 2,5 guys soalpun ini ya single target sih emang sih tapi menurut gue not bad sih buat story lumayan bagus ya karena dia murah gitu kan ini kita taruh aja dulu oke kita farming-in dulu ya si Mama Bulma nih farming Mama Bulma gitu kan buat ngebantuin gue taruh juga S500 gue antar Giorno eh jangan deh S lagi deh aku suka S ibu aku mau pake S aja lumayan S ngeburn yes karena tema kita hari ini S jadi gue kan pake S ya S tuh murah sih murah abis itu dia ngeburnnya lumayan gigih gitu gak sih kan bisa ya air unit abis mau sama S ngembangnya tuh see see it's good buat story bagus loh ini padahal nih ini udah termasuk tinggi ya kan ya ini udah termasuk tinggi loh story story tingkat atas loh ini di secret lab tuh udah lumayan lumayan susah gitu kan tapi S masih bisa dipake berarti GG gitu kan padahal gue baru level 50 kalau level lebih gede lagi lebih GG lagi gitu kan ini biar gak gagal kita taruh disini lagi Conan ya gue tidak mau kalah gitu kan kalau kalah sedih gitu kan oke kita boost lagi Shinzo walaupun sebenernya gak butuh juga dibusi langsung mati tuh air unitnya nih kan kita liat ya bilang gitu kan gue pengen taruh pengen taruh aduh gue paling gak suka nih apa ini kenapa tau gak karena jatuh-jatuh gak jelas gini gitu kan gue pengen taruh rada depan buat lawan bossnya mana bossnya ya disini gak ya ini gue burn dari sini temen-temen nih gue burn dari sini ya kita akan melihat dicicil sama S disini dicicil moment sama S kita taruh semua ya apakah S bisa menyelesaikan semuanya tanpa bantuan Conan gitu kan cuma pake S doang oke tamu lagi tamu lagi aduh ini berisik bapak berisik nabun ya iya murah lo S tuh cuma S tuh cuma 5 ribuan gitu loh harganya temen-temen dan sebetulnya bisa gaming gitu kan jadi menurut gue worth it sih langsung aja kloner gaming nih kloner nih eh by the way gue lupa pak jadiin strongest seperti biasa karena dia burn ya burn itu harus selalu strongest biar dia nyerangnya yang langsung jadi aman oke kalian bisa liat ya GG gak sih 41 range tuh imagine ya tapi single target sih kan dia single target tapi turn guys look so good right so good oh my god gak jadi gak jadi so good gue butuh buff pak buff buff tidak 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 oke kita akan kita buff sinjur sasa keu temen-temen oke kita sinjur sasa keu lihat kita ada damage-nya berapa 7 ribu semua gila kita lihat nih abis nih ya lihat aja nih kita lihat burn ya temen-temen ya cepet yang gue dipendari S tuh attack speed-nya cepet guys tuh ngeburn gitu ya bagus cuman sayangnya ya kalau buat infinit ya udah pasti black tapi buat Tori lumayan lah ngebantu gitu kan tapi emang gak bisa disamain sama konan jangan disamain sama kuma ya jangan ya cuman ngebantu gitu ngebantu dari awal jadi kalian pake tuh awal-awal temen-temen supaya dia apa ngabis-ngabisin yang begini-beginian nih ya kan dia dari tebel-tebel nih bisa dibantu sama si Ace jadi dia sampe belakang tuh udah gak tebel-tebel banget gitu loh nih kayak ada air-air gini-gini kan kok berhenti imagine why why stop kok kaget beneran bilang oke berhenti kaget gue oke gue taruh lagi es disini akan kita taruh lagi es disini ya temen-temen ya untuk membantu gitu lagi murah sumpah es tuh murah terus lumayan gigi gitu menurut gue kalau menurut gue sekarang kalau kalian mau dapetin dapetin aja temen-temen ya pertama dia ya murah gitu sekali lagi dimurah gitu kan abis itu nge-burn udah tuh ya karsan kalian untuk beli siapa namanya es cuma buat itu murah dan nge-burn udah tuh sedih gak sih tapi ya emang gitu kenyataannya gitu gitu kan tuh langsung hilang tuh tuh liat 2,5 dia cepet loh jarangnya cepet lumayan bagus loh pada bilang burik lumayan pak daripada gak di buffer sekali gitu kan tapi ya kalau bisa sih off yang lain gitu ya off buat unit yang lain kek buat WB kek buat siapa yang belum gitu Ichigo kek Ichigo B6 nya menurut gue ada jelek banget gitu kan sekarang apalagi Luffy kek Luffy B6 juga tuh jelek banget anjir pokoknya B6 B6 lah alah kasih S dulu tapi gak apa-apa sih bersyukur si S jadi bagus gak jelek gak jelek cuma kurang aja kalau dibandingin sama yang off-off lain ya tapi emang si unit apa paling GG di update kali ini ya si ini temen-temen ya si 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 yang buat Gugeta itu udah paling GG sih karena dia nambah damage nya gila banget bisa lihat streaming gue loh nih lihat nih lawan boss doang guys lawan boss cuma pake S doang sudah udah segitu darah itu cuma pake S doang nih ngeburn mulu dia cuy masalahnya cuy habis tuh ya lihat ini apakah mati sama S doang kocak sih kalau mati sama S doang soalnya ini udah tingkat yang lo main tinggi setau dia jadi tebel banget pak lihat darahnya berapa tuh berapa juta tadi barusan 2 juta lebih ada kali ya tadi darahnya tebel banget lo setengah darah sama S doang guys sama S doang setengah darah 700 ribu hilang tuh gila sih gila sih lihat damage gue 7 M cuma pake S doang Ace udah gak ada apa-apa lagi S udah S doang gak ada apa-apa lagi S doang burn terus burn 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 lumayan kan ya udah gak bisa nyerang udah ilang udah ilang range nya kecil sedih delete karena kamu tidak berguna delete juga kali itu dibilang aman lock lock belakang aman lock aman ya oke belakang aman aman banget ya cuman pake S lihat gak logannya gak taruh unit tuh dia tadi ya locknya cuman taruh Goku doang kan sama BB iya Goku sama BB doang dia temen-temen sama Conan disini tuh berarti The Dare tadi yang nyelesain S tuh gak sih Conan juga sih hahaha Conan juga tapi S artinya kalian pake S aja tuh bisa cuy enggak maksudnya S bisa dipake untuk eh apa sih story yang level udah tinggi kayak gini temen-temen tapi kalian mesti barengin sama yang lain kayak Conan gitu-gitu ya jangan cuman pake S doang jangan 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 gak gitu juga gitu gak gitu juga cuman ya membantulah membantu S lah temen-temen ya tuh buat ngeburn not bad not bad kalo kalian mau dapetin silahkan dapetin kalo kalian punya berlebih berlebih material gitu kan silahkan dapetin cuman kalo mau pake yang bayar pake Gems jangan jangan kalo mau yang bayar pake Gems kalian dapetin yang Gogeta nah itu worth it kalo ini ya kalo ada lebih boleh lah ada lebih ya lebih material dikit ah lebih nih udah pake gapapa dapetin ya buat S nya biar S kalian lumayan bagus gitu kan biar gak bosen pake unitnya itu-itu mulu iya gak kan kan bosen ya unit itu-itu mulu Conan lagi Frieza lagi sekali-sekali kasih S yang murah gitu kan S kan cuma 5 ribuan tuh nah itu murah temen-temen ya ngeburn abis itu satisfying gitu kan oke ya itu aja temen-temen untuk video kita kali ini untuk Merah Orb ya jadi kalo menurut gua kalo mau dapetin ya dapetin aja sih menurut gua lumayan lah kalo kalian punya material lebih ya dapetin aja gitu kan emang mahal sih mahal sih kita liat di berapa ya harganya mahal sih setau gua dia lumayan mahal seribuan gitu temen-temen ya jadi ya tuh kan bisa lihat tuh kayak gak nyampe seribu sih 750 300 300 600 750 ini yang paling paling sedikit butuhnya kalo dibandingin sama Lightning Op ya Lightning Op 2000 2000 wah gila 2000 2000 2000 2000 2000 buset gede banget pak ya emang Merah paling kecil sih butuhnya sih paling dikit tapi menurut gua masih worth it worth it aja sih kalo misalkan kalian pake material ya tapi kalo pake gem jangan gak worth it kalo pake gem tidak worth it ya yoi akhirnya Logan dapet armor yoi udah punya ini yang belum lock udah ya gua apa sih yang belum coba gue cek ya gua pake ini bicycle eh motor motor gua no pake motor lock punya motor gak lock nih lock yoi naik motor dulu dong lock yoi gak punya naik motor moment oke temen temen ya itu aja untuk video kita kali ini like ya kalian suka dislike kalo kalian gak suka thank you buat Logan dapetin gua kita ketemu lagi di video selanjutnya temen temen ya bye bye ciao STAOP PLUS STAOP PLUS STAOP PLUS Sub indo by broth3rmax